Ranking FIFA Terbaru Ranking FIFA Terbaru, Update 20 Juli 2024 Argentina tetap kokoh memuncaki peringkat pertama setelah meraih gelar juara Copa America 2024 dengan total 1.901,48 poin meningkat sebesar 41,34 poin dari peringkat sebelumnya Peringkat kedua diduduki oleh Perancis yang menjadi runner-up piala dunia 2022 dengan 1.854,91 poin Tim Ayam Jantan mengalami kenaikan 17,44 poin dibandingkan dengan peringkat sebelumnya Spanyol menduduki peringkat ketiga setelah meraih gelar juara Piala Eropa 2024 dan naik pesat 5 peringkat Total poin La Furia Roja mencapai 1.835,67 dengan peningkatan signifikan sebesar 105,75 poin Inggris menempati peringkat keempat setelah menjadi finalis Piala Eropa 2024 Tim 3 Singa naik 1 peringkat dengan total 1.812,26 poin bertambah sebesar 24,38 poin dari peringkat sebelumnya Brazil, meskipun turun 1 peringkat menjadi peringkat kelima tetap berada di papan atas dengan total 1.785,61 poin mengalami penurunan sebesar 6,24 poin Belgia, di peringkat ke-6, mengalami penurunan 3 peringkat dengan total 1.772,44 poin berkurang poin sebesar 25,54 dibandingkan dengan peringkat sebelumnya Belanda mempertahankan posisi kuat di peringkat ke-7 dengan total 1.758,51 poin setelah menambah 11,85 poin dari peringkat sebelumnya Sementara itu, Portugal turun 2 peringkat ke posisi ke-8 dengan total 1.741,43 poin mengalami penurunan 5,61 poin Colombia, sebagai finalis Copa America meraih lonjakan 3 peringkat ke posisi ke-9 dengan total 1.727,32 poin menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 57,88 poin Italia, di peringkat ke-10 mencatat total 1.714,29 poin setelah mengalami penurunan 10,08 poin Uruguay, yang naik 3 peringkat menempati posisi ke-11 dengan total 1.713,15 poin setelah peningkatan mencolok sebesar 49,71 poin Kroasia, di sisi lain, turun 3 peringkat ke posisi ke-12 dengan total 1.701,31 poin mengalami penurunan sebesar 26,99 poin Jerman naik 3 peringkat ke posisi ke-13 dengan total 1.686,02 poin menunjukkan peningkatan 39,24 poin yang mengesankan dalam peringkat terbaru FIFA Maroko mengalami penurunan 2 peringkat dan kini berada di posisi ke-14 dengan total 1.669,44 poin Di posisi selanjutnya, Swiss menunjukkan kenaikan 4 peringkat ke posisi ke-15 dengan total 1.654,10 poin meskipun mengalami penurunan 36,86 poin dari peringkat sebelumnya Amerika Serikat mengalami penurunan drastis 5 peringkat dan kini berada di posisi ke-16 dengan total 1.641,75 poin mengalami pengurangan sebesar 34,77 poin Sementara itu, Meksiko turun 2 peringkat ke posisi ke-17 dengan total 1.635,11 poin setelah menambah 17,22 poin Jepang turun 1 peringkat ke posisi ke-18 dengan total 1.628,81 poin Sementara Senegal juga turun 1 peringkat ke posisi ke-19 dengan total 1.623,34 poin Iran menutup peringkat 20 besar dengan total 1.611,16 poin menunjukkan posisi stabil di dalam kumpulan tim terbaik dunia menurut FIFA Denmark turun 3 peringkat dan kini berada di posisi ke-21 dengan total 1.607,52 poin mengalami pengurangan sebesar 3,24 poin Di sisi lain, Austria menunjukkan kenaikan tajam dengan naik 3 peringkat ke posisi ke-22 mencatat total 1.591,56 poin setelah mendapatkan tambahan sebesar 31,53 poin Korea Selatan turun 1 peringkat ke posisi ke-23 dengan total 1.572,87 poin Sementara Australia juga turun 1 peringkat di posisi ke-24 dengan total 1.571,29 poin Ukraina, seperti halnya Australia juga turun 1 peringkat di posisi ke-25 dengan total 1.567,25 poin setelah meski mendapat tambahan 1,88 poin Turki menonjol dengan lonjakan pesat 16 peringkat ke posisi ke-26 mencatat total 1.533,6 poin setelah peningkatan 40,22 poin menunjukkan performa yang mengesankan dalam peringkat terbaru FIFA Ecuador menunjukkan performa mengesankan dengan naik 3 peringkat ke posisi ke-27 mencatat total 1.530,44 poin setelah peningkatan 12,9 poin Sementara itu, Polandia mengalami penurunan 2 peringkat ke posisi ke-28 dengan total 1.523,53 poin mengalami pengurangan 17,96 poin Sweden juga mengalami penurunan 1 peringkat di posisi ke-29 dengan total 1.522,19 poin Wales, seperti halnya Sweden, juga mengalami penurunan 1 peringkat di posisi ke-30 dengan total 1.521,4 poin Hongaria lebih parah lagi, mengalami penurunan drastis 4 peringkat ke posisi ke-31 dengan total 1.518,77 poin mengalami pengurangan 10,23 poin Qatar, di posisi ke-34 menunjukkan kenaikan 1 peringkat dengan total 1.504,06 poin Sementara Panama, melonjak 8 peringkat ke posisi ke-35 dengan total 1.502,55 poin setelah mendapat tambahan 20,45 Iraq menutup peringkat 55 dengan total 1.433,07 poin menunjukkan posisinya dalam jajaran tim-tim terbaik menurut FIFA Arab Saudi menempati posisi ke-56 dengan total 1.431,3 poin menunjukkan konsistensi dalam penampilan mereka Uzbekistan naik 1 peringkat ke posisi ke-61 dengan total 1.397,41 poin menunjukkan peningkatan dalam peringkat mereka Di sisi lain, Paraguay mengalami penurunan drastis 4 peringkat ke posisi 62 dengan total 1.396,8 poin mengalami pengurangan signifikan sebesar 30,31 poin Jordania berada di posisi ke-68 dengan total 1.374,13 poin Sementara Uni Emirat Arab menduduki peringkat ke-69 dengan total 1.368,84 poin menunjukkan stabilitas mereka di tingkat internasional Oman menempati posisi ke-76 dengan total 1.326,18 poin menunjukkan posisi yang solid di dalam peringkat FIFA Bahrain naik 1 peringkat ke posisi 80 dengan total 1.302,86 poin menunjukkan peningkatan dalam performa mereka dalam kompetisi internasional China naik 1 peringkat ke posisi 87 dengan total 1.267,51 poin Sementara itu, Syria berada di posisi ke-93 dengan total 1.246,68 poin menunjukkan konsistensi dalam peringkat mereka Palestina mengalami penurunan 1 peringkat ke posisi 96 dengan total 1.231,25 poin Sementara Thailand turun 1 peringkat di posisi ke-101 dengan total 1.218,56 poin Kyrgyzstan seperti halnya Thailand turun 1 peringkat di posisi ke-102 dengan total 1.213,58 poin Tajikistan mengalami penurunan 1 peringkat ke posisi ke-103 dengan total 1.212,41 poin mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam kompetisi internasional Di posisi ke-110, Korea Utara menunjukkan stabilitas dengan total 1.183,96 poin Sementara Vietnam naik 1 peringkat ke posisi ke-115 dengan total 1.168,02 poin Lebanon juga naik 1 peringkat ke posisi ke-116 dengan total 1.167,64 poin India berada di posisi 124 dengan total 1.139,39 poin menunjukkan komitmen mereka dalam meraih prestasi di tingkat global Indonesia naik 1 peringkat berada di posisi 133 dengan total 1.108,73 poin Malaysia juga naik 1 peringkat di posisi 134 dengan total 1.107,58 poin Demikian juga Kuwait naik 1 peringkat di posisi 136 dengan total 1.098,42 poin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!